Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Baraya tentu saja mengenal Nabi Yunus Ya tentu saja, beliau adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di antara orang-orang yang hidup di zaman kuno Namanya tertera di dalam Quran dan hadis untuk orang-orang Islam Kemudian di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru untuk orang-orang Kristen Dan di dalam tanah untuk orang-orang Yahudi Dan kalau misalkan kita mengabaikan namanya, kemudian kita melihat perannya saja atau ceritanya Kita juga mungkin akan menemukannya dalam Epik Gilgamesh Dan dalam mitologi-mitologi Yunani Kuno Nah, walaupun banyak sekali versi terkait dengan Yunus Kita menemukan bahwa versi yang paling resmi menyebut bahwa Beliau ini hidup sekitar 8 abad sebelum Masehi Jadi kurang lebih satu generasi setelah Nabi Sulaiman atau Raja Salomo meninggal dunia Kisah hidup dari berbagai versi itu memiliki perbedaan tentu saja Misalkan orang-orang Islam menganggap bahwa Nabi Yunus itu adalah seorang terkemuka, seorang utusan Tuhan Yang disuruh untuk menyebarkan ajaran agama Tauhid Ke sebuah kota yang namanya Niniwa Di situ, ketika mulai berdakwah, ternyata Nabi Yunus itu marah Karena ternyata masyarakat di sana itu benar-benar bebal Benar-benar keras kepala dan malah mengolok-olok Sehingga Nabi Yunus itu malah pergi Dan memintakan azab saja kepada Tuhan untuk orang-orang yang seperti itu Tetapi bukannya Niniwa yang mendapatkan azab ketika Nabi Yunus pergi Dan kemudian menaiki kapal Kapal itu malah oleng, kemudian kena badai Dan Nabi Yunusnya dicemplungkan ke laut Kemudian dia dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan Dan kemudian dia bertahan di sana selama beberapa waktu Di sanalah Yunus akhirnya sadar bahwa dirinya salah Dan kemudian meminta ampunan kepada Tuhan Bahwa dirinya ternyata tidak sabar dalam berdakwah Tak lama setelah itu dimuntahkanlah Nabi Yunus itu Oleh ikan yang dimaksud itu ke daratan yang kering Itu versi Islam Versi Kristen itu memiliki sedikit perbedaan Jadi Yunus itu diperintah oleh Tuhan Untuk memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat Niniwe Yang pada waktu itu masih menyembah berhala Tetapi Yunus malah marah, tidak suka Karena masyarakat Niniwe itu adalah masyarakat yang benar-benar bebal Benar-benar keras kepala Karena itu dia malah disuruh ke sana Dia malah pergi ke Palestina Kemudian dari situ naik perahu Eh disitu karena itu maka terkena badai Dan kemudian jatuh lagi Kemudian dimakan oleh ikan Dan disitu bertahan selama tiga hari Dia baru sadar bahwa itu adalah kesalahannya Kemudian keluar lagi Nah setelah keluar dari ikan itulah Baru dia datang ke masyarakat Niniwe Untuk menyebarkan ajaran Tuhan Tetapi di masyarakat Niniwe pada waktu itu Masyarakatnya sudah benar-benar bertaubat Nah karena itu ya sudah Ancaman azab kepada masyarakat Niniwe itu Dibatalkan oleh Tuhan Yunusnya marah lagi Kenapa ini Tuhan malah tidak menghukum orang-orang seperti ini Maka Yunus kemudian nangkring di depan benteng Niniwe itu Selama beberapa hari Berharap dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri Tuhan menghancurkan kota itu Karena kota itu terlalu bebal Tapi malah Tuhan mengirimkan terik matahari yang sangat panas kepada dia Sehingga dia yang pengen nonton kehancuran kota Malah dianya sendiri yang kepanasan Saking merasa kepanasannya Dia meminta kepada Tuhan untuk membunuhnya saja Daripada menyiksa dengan cara yang seperti ini Itu versi Kristen Versi Yahudi berbeda lagi Kemudian dalam cerita Epik Gilgamesh ada beberapa kesamaan Tapi banyak sekali perbedaan dan sebagainya Tapi diantara semua cerita itu kesamaannya selalu bertolak pada ikan Ada ikan yang makan orang Dan kemudian orang itu bertahan hidup selama beberapa waktu di dalam perutnya Dan kemudian si ikan itu memuntahkannya lagi Nah, kita sekarang tidak akan berbicara tentang Nabi Yunusnya Kita akan berbicara tentang ikan yang dimaksud itu Apakah ikan itu benar-benar ada secara sains Secara sejarah dan antropologi Atau secara biologi tentu saja Apakah ada ikan yang seperti itu Kita akan bahas di episode ini Jadi ayo kita lanjut Sebagian besar sejarawan percaya Atau setidaknya membuka kemungkinan kepercayaan Bahwa Nabi Yunus itu ada Sosoknya nyata Tetapi bahwa kisah-kisah yang terjadi seputar beliau itu Sangat tidak bisa terpercaya Maksud mereka adalah bahwa bukti-bukti epigrafi dan bukti-bukti paleografi Menyebut bahwa cerita tentang Yunus itu adalah cerita yang dibuat belakangan Bukan oleh orang yang aslinya atau oleh orang yang hidup sejaman dengannya Dan cerita-cerita itu memunculkan banyak sekali cerita-cerita yang tidak masuk akal Atau tidak logis Dan karena itu maka sebagian besar diantara mereka itu menolak cerita tentang Yunus Dan ini bukan hanya pernyataan dari orang-orang ateis Sebagian besar orang rabi-rabi Yahudi itu percaya bahwa kisah tentang Yunus itu adalah kisah tentang satire Bukan kisah nyata Tapi itu sebenarnya adalah olok-olok Jadi semacam puisi olok-olok Dan ini juga kemudian dipercaya oleh orang-orang sebagian Tidak seluruhnya tapi sebagian penafsir Alkitab Yang menyebut bahwa cerita versi Yunus yang dimakan oleh ikan itu adalah cerita yang bohongan Yang tidak nyata seperti itu keadaannya Nah kenapa bisa seperti itu Ya seperti yang dijelaskan tadi Karena tidak ada bukti epigrafi dan paleografi terkait hal ini Dan ada mentok di beberapa logika terkait dengan bagaimana ceritanya Ada seekor ikan yang bisa memangsa manusia Kemudian manusia itu bisa bertahan di dalam perutnya selama beberapa hari Apakah ikan itu masuk angin Sehingga di dalam lambungnya cukup ada oksigen biar si manusianya bisa hidup dan sebagainya Dan kalaupun ada ikan yang semacam itu Ikan apakah yang dimaksud Begitu kan Nah sekarang kita akan urai sama-sama beberapa pertanyaan di atas itu Apakah pertanyaan itu logis atau enggak Atau logikanya bisa dibantah atau enggak Kita mulai dari yang pertama Ikan apakah yang dimaksud itu Apakah itu adalah ikan nun Seperti yang banyak disebutkan oleh orang-orang Islam Bukan Setahu saya ikan nun atau keterangan ikan nun itu bukan berasal dari Quran dan hadis Atau kalaupun ada mungkin dari hadis yang tidak dikenal gitu Karena ikan nun itu lebih berupa folklore daripada berasal dari Quran dan hadis gitu Kurang lebihnya seperti itu yang saya tahu seperti itu Kalau Baraya misalkan tahu hadisnya silahkan tuliskan di kolom komentar Nah karena itu maka kita sepakati itu bukan ikan nun gitu ya Lalu misalkan kalau kita nanya sama orang-orang Kristen Ikan apakah yang dimaksud Orang Kristen biasanya dalam terjemahan-terjemahan Alkitab sekarang itu menyebutnya paus Tetapi Kalaupun misalkan kita lihat terjemahan paus itu Sebenarnya kan kata paus itu diambil dari bahasa Yunani Jadi orang-orang Kristen yang Alkitab sekarang itu kan kebanyakan Ngambilnya dari Sabtuaginta kan Dari yang terjemahan Ibrani ke bahasa Yunani Nah dari terjemahan bahasa Yunani itu Kita menemukan bahwa kata yang dimaksud itu sebenarnya adalah katos Dan kata katos itu sebenarnya adalah hewan mitologis Yang berasa dari Yunani berupa ular besar yang hidup di laut Berkepala anjing Dan kalau misalkan kita mau terjemahkan yang seperti ini Maka ada kemungkinan bahwa katos yang dimaksud itu Atau ikan yang dimaksud itu adalah Leviathan Bukan kan di episode yang lampau pernah kita bahas Bahwa dalam folklore itu dikisahkan bahwa ikan nun itu Atau ikan yang mangsa Nabi Nuh itu Itu dikejar-kejar kan sama Leviathan Tapi dalam terjemahan Yunani ini Yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi paus itu Itu sebenarnya adalah katos Yaitu hewan yang sangat besar yang hidup di laut Dan bentuknya ngaleor gitu Bentuknya ular Dan ini juga kita bisa melihat dari Bukan hanya dari naskah-naskah kuno Kristen Tetapi dalam lukisan-lukisan Dalam pahatan-pahatan itu selalu digambarkan Bahwa ikan yang makan Yunus itu Bentuknya lebih menyerupai ular dengan kepala anjing Daripada paus Begitu Dan kalau misalkan kita ngambil kata katos ini Yang berasal dari Yunani Maka kita harus ngambil dari bahasa Ibraninya Karena yang saya katakan tadi Katos itu kan bahasa Yunani Dan itu adalah dari Sabtuaginta Sabtuaginta itu ngambilnya dari bahasa Ibrani Dalam bahasa Ibrani itu Namanya adalah Gadol Jadi ikan yang besar gitu Bukan gagadot ya Tapi ikan yang besar Ikan Definisi ikan yang seperti ini Juga harus kita pahami sebagai Definisi masa lampau gitu Jadi maksudnya Paus itu Kan definisi sekarang itu Menyebut bahwa paus itu bukan ikan Tetapi orang zaman dulu Menyebut bahwa paus itu ikan gitu Nah ini disini disebutnya adalah Ikan yang besar Dan karena itulah mungkin Orang-orang Kristen sekarang Menyebutnya itu adalah sebagai paus gitu Walaupun paus bukan ikan Nah tetapi ikan atau makhluk besar dari laut itu Sebenarnya juga belum tentu ikan Bisa aja hal-hal yang lain Jadi kita bisa membuka kemungkinan Bahwa ikan yang dimaksud itu adalah Makhluk prasejarah yang sampai sekarang Sudah punah Misalkan seperti itu Dulu di episode ini juga kita pernah bahas Misalkan istilah Leviathan Atau istilah Hewan-hewan yang tertera di Alkitab Juga mungkin itu adalah dinosaurus Atau hal yang semacam itu Kita terbuka untuk kemungkinan itu Karena Kita mengetahui bahwa banyak sekali Hewan-hewan yang ditulis di zaman kenabian Itu sekarang sudah punah Begitu kan Nah tetapi Baiklah Kita sudah menemukan bahwa Kemungkinannya tidak harus paus Kemungkinannya bisa hewan yang lain Jadi dalam hal ini kita akhirnya bisa menjadi Lebih terbuka terhadap berbagai opsi Mungkinkah ular laut Titanoboa Misalkan Yang ukurannya cukup besar Untuk bisa menelan manusia Dan membuat manusia hidup di lambungnya Selama beberapa hari Mungkinkah seperti itu Ya bisa saja Mungkin saja memang paus beneran Kalau paus Jenis paus apa yang bisa seperti itu Atau ada hewan yang lain Jadi gini baraya Kan kriterianya itu Bukan hanya sekedar Ikan jenis apa itu Tetapi ikan itu Harus cukup besar Untuk bisa menelan manusia Dan memiliki lambung yang cukup besar Untuk bisa Membuat manusia bertahan hidup di sana Plus dengan oksigennya Begitulah kurang lebihnya Paus biru Misalkan Paus biru itu Memiliki mulut yang benar-benar besar Bukan hanya manusia Gajah juga bisa masuk Tetapi Paus biru itu adalah Pemakan hewan-hewan yang kecil Ikan kecil Teri kecil Udang kecil Yang kecil-kecil gitu Nah karena itu Maka walaupun mulutnya Sangat-sangat besar Mulut itu digunakan Untuk menyaring ikan saja Untuk Nah gitu lah Untuk ini ikan saja Tapi kerongkongannya Sangat kecil Paus yang Paus biru Yang bobotnya sekitar 150 ton itu Kerongkongannya itu Hanya bisa masuk Bola basket Segitu doang Sekecil itu doang Jadi kalau misalkan manusia masuk Nyelap itu disitu Si pausnya batuk-batuk Kayanya disitu Karena gak muat gitu Nah karena itu Maka kita harus singkirkan Kemungkinan yang dimaksud itu Adalah paus biru Karena tidak mungkin gitu ya Nyelap disitu Atau kita buka Kemungkinan yang lain Bahwa misalkan paus biru Yang berukuran Sekitar 2000 ton Bebotnya Eh 200 ton Bebotnya Dengan panjangnya 30 meter Maka Bisa saja kerongkongannya Lebih besar Manusia yang ukurannya kurus Bisa saja dia tertelan Seperti itu Dan karena itu Dalam konteks ini Sebenarnya paus biru Masuk akal Untuk masuk ke dalam Penjelasan ini Tetapi Karena Nabi Yunus itu Tenggelamnya di laut Mediterania Dan kita mengetahui Bahwa di laut Mediterania Tidak pernah ada paus biru Karena paus biru Butuh jelajah yang sangat luas Antar iklim Maka Bukan Paus biru Pasti kandidatnya yang lain Nah kandidat yang lebih kuat Sebenarnya adalah Paus sperma Si Mubidik itu Kenapa paus sperma Alasan pertamanya adalah Karena paus sperma itu Adalah hewan yang Cukup besar Untuk bisa menelan manusia Dan Cukup besar Kerongkongannya Jadi bukan hanya mulutnya Mulutnya jauh lebih kecil Daripada paus biru Tapi kerongkongannya Jauh lebih besar Dia diketahui Makan apapun Dia diketahui Pernah Makan Hiu Yang panjangnya Itu dua kali lipat Shaquille O'Neill Panjang banget Nah itu Ketelan sama dia Utuh Kemudian dia juga suka Makan cumi-cumi Yang panjang Dengan tentakalnya itu Bisa sampai 18 meter Itu ditelan juga sama dia Dan lain sebagainya Dan giginya Rahangnya itu adalah Rahang penggigit Jadi bukan rahang penggunyah Dia tidak bisa ngunyah Jadi si rahangnya itu Tidak fleksibel Cuman untuk menggigit Menangkap Maksudnya kemudian Ditelan saja seperti itu Nah karena itu Maka Paus ini Sebenarnya adalah Paus yang paling masuk akal Untuk disebut sebagai Makhluk yang Memakan atau Menelan Nabi Yunus Dan Paus ini juga Diperkirakan pernah hidup Atau sampai sekarang Juga walaupun sangat jarang ya Tapi Pernah hidup Di Laut Meda Tirania Tapi apakah Paus jenis ini Juga bisa menyimpan manusia Beberapa hari dalam Tubuhnya Kemudian memuntahkannya lagi Di dalam versi Alkitab Itu diterangkan Bahwa si Paus itu Menyelam sangat dalam Sampai dia menemukan Ada perbukitan-perbukitan Di dalam Laut Dan ini Sebenarnya adalah Gambaran yang sangat Identik Dengan Paus Perma Karena Paus Perma Adalah salah satu Paus Atau bahkan Paus yang paling Dalam menyelamnya Begitu Itu yang pertama Kemudian Apakah dia suka Memuntahkan Makanannya Sama seperti Yunus Yang dimuntahkan Kedaratan Kering Paus Perma Paus Perma Adalah salah satu Paus yang paling Sering Dan paling Dikenal Suka memuntahkan Makanannya Makanya Kan kita kenal Ada salah satu bibit Parfum yang paling terkenal Dan paling mahal Itu kan sebenarnya Dari paus Muntahan Paus Perma ini Kan begitu ya Nah kemudian Kemudian kita menemukan Beberapa kisah Dan kisah ini Empirius Tercatat dalam sejarah Bahwa bisa saja Paus semacam ini itu Menelan manusia Dan kemudian menahan Manusia tetap hidup Di dalam perutnya Kisahnya itu ada dua Yang pertama itu Tahun 1771 Atas nama Marshall Jenkins Dia itu adalah Seorang kapten kapal Yang kemudian Pemburu ikan paus Kemudian dia Kapalnya disenggol Sama Hewan buruannya Yaitu paus sperma Dia jatuh Dan dia di Lahap Dimakan sama paus itu Tapi dalam beberapa Saat kemudian Dia berhasil Untuk keluar Dimuntahkan lagi Dan dia keluar Dalam kondisi yang hidup Kemudian Tahun 1980 181 Ada James Bentley Nah ini penting James Bentley itu adalah Seorang pemburu paus Dan kemudian Dia menemukan Ada paus sperma itu Kemudian dia bersama Teman-temannya Menombak itu Tapi dia malah kebawa Masuk ke dalam air Kemudian dia dimakan Ditelan Kemudian si pausnya itu Berhasil melalihkan diri Dari para pemburunya Pemburu paus itu Pada akhirnya Menemukan Paus yang sama itu Sekitar Satu setengah hari kemudian Dan berhasil Menombaknya lagi Dan kemudian Berhasil membunuhnya Setelah diangkat Ke kapal Kemudian Dibongkar Dipotong-potong Ya kan Lemaknya yang mau diambil Nah di dalam perutnya itu Ternyata masih ada Badly yang tadi itu Masih hidup Tapi dalam kondisi Tidak sadarkan diri Artinya Dia bisa bertahan hidup Sekitar 36 jam Walaupun katanya Dikabarkan dalam Kisah itu Tangannya itu Kulitnya itu Sudah memutih gitu Karena sudah dicernas Sebagian oleh asam lambung Tapi setidaknya Dari sini kita bisa Mengetahui bahwa Bisa saja Manusia itu Tertelan Dan bertahan hidup Dalam waktu beberapa hari Di dalam Perut seekor paus Begitu kurang lebihnya Nah ini Yang saya katakan tadi Ini adalah Kandidat yang paling utama Tentang Makhluk apakah Yang menelan Nabi Yunus Jadi ikan nun Yang dimaksud dalam Folklore itu Adalah ikan Pausperma Tapi Ini adalah Kandidat utama Yang sebenarnya Goyang Yang sebenarnya Dalam sejarah itu Tidak bisa diakui Kenapa seperti itu Karena begini baraya Pertama Siapapun yang ditelan Sama ikan pausperma itu Pasti akan mati Dengan alasan Kan tadi Dikatakan bahwa Rahang Pausperma itu Adalah rahang Penggigit Penangkap Dan tidak mengunyahnya Itu betul Tetapi Dia menangkap itu Dengan kekuatan rahang Yang Rahang itu adalah Milik dari Makhluk Berbobot 80 ton Yang dipastikan Rahangnya juga Sangat kuat Gigi-giginya itu Lebih panjang Daripada jari saya Jadi kalau misalkan Baraya membayangkan Ditangkap oleh Mahluk seperti itu Krek Itu jari Ini nih Sepanjang ini Masuk ke perut Baraya Misalkan Baru kemudian Ditelan Ya memang Si utuh Gak buntung-buntung Kayak digigit hiu gitu Tapi kan Kecil kemungkinan Baraya untuk bisa Bertahan hidup Kan begitu ya Kemudian alasan Yang keduanya Itu adalah Bahwa Cerita-cerita Yang tadi dikisahkan Itu adalah cerita Misalkan Yang Pak Jenkin tadi Dia memang Masuk ke dalam Perut Pausperma Tapi dia Dimuntahkan dalam Waktu yang Sangat singkat Kurang dari Satu jam Hanya beberapa Mungkin Kurang dari Setengah jam Gitu kan Dia berhasil Keluar lagi Sehingga ya Wajar saja Kalau misalkan Dia masih bisa Bertahan hidup Dia masih Berantem di kerongkongannya Sebelum dia Dimuntahkan Begitu Nah Kemudian Yang versi cerita yang kedua Yang anak remaja Betri tadi itu Itu adalah Kisah yang tercantum Dalam sejarah Cuman belakangan Ketahuan bahwa itu adalah Kisah yang hoax Cerita bohongan Begitu Jadi ternyata Tidak pernah ada Orang yang bisa Bertahan hidup Di dalam perut Makhluk yang lain Dalam jangka Waktu yang lama Dengan dua Alasan utama Yang pertama adalah Di dalam sana Tidak ada oksigen Bahkan ketika Ikannya masuk angin pun Tidak mungkin Ada masuk Anginnya itu Masuk ke lambung Begitu Dan alasan yang kedua Adalah bahwa Di sana itu Penuh dengan Zat asam Zat asamnya itu Kuat sekali Kalau misalkan Ada orang yang Bener-bener bisa Masuk ke situ Maka 36 jam Setelah dia ditelan Dia seharusnya Sudah jadi bubur Kulit-kulitnya doang Jadi kulit-kulitnya Sudah melepuh Karena asam lambung itu Begitu Nah Jadi kalau begitu Penjelasan ilmiahnya apa? Penjelasan ilmiahnya adalah Tidak ada Saya mohon maaf ya Baraya Orang-orang ateis itu Yang para ilmuwan itu Umumnya Tertarik pada Kisah tentang Yunus ini Dan mentertawakannya Bukan untuk diselidiki Tapi untuk ditertawakan Saya mohon maaf ya Tapi memang banyak yang Seperti itu Nah karena Karena secara empiris Memang tidak masuk akal Makanya di dalam Islam Itu disebutkan bahwa Salah satu Mujizat Nabi Yunus adalah Bisa bertahan Di dalam perut ikan Sekian lama Nah Kenapa disebut Mujizat? Karena itu Tidak masuk akal Jadi sesuatu yang Bener-bener di luar nalar Dan sesuatu yang Bener-bener tidak masuk akal Begitu Makanya ditambahkan juga Kalau misalkan kita menyebut Dalam keterangan Di dalam Al-Quran itu Seandainya Yunus tidak Dimuntahkan sama ikan itu Maka dia akan ada di sana Sampai hari ini Yang menunjukkan Bahwa ikan yang dimaksud itu Bukan ikan biologis Bukan organisme Tetapi bisa dibilang Itu mungkin malaikat Atau jin Atau apapun Yang dia bukan organisme hidup Bukan biologis Tapi dia adalah bagian Dari mujizat Bagian dari keajaiban Tuhan Begitu Jadi tidak usah cari-cari lagi Ikan yang dimaksud itu Ikan apa Begitu Tapi kan kok jawabannya sih Jadi mengambang gini Biasakan jawabannya Mengambang Kenapa seperti itu? Karena sains itu Jawabannya mengambang Kalau sains itu Jawabannya penuh kepastian Maka itu sudah Masuk ke dalam doktrin Dan doktrin itu Hanya agama saja Yang punya ranah Di bagian itu Jadi begitu Lagipula Kalau misalkan Baraya benar-benar beragama Hal yang paling penting Sebenarnya bukan Mencari identitas ikan itu Yang paling penting itu adalah Memaknai Atau mengambil pelajaran Dari kisah yang dimaksud itu Mau Kristen Mau Islam Itu punya pandangan yang sama Ada orang yang berusaha Untuk menyebarkan kebenaran Kemudian dia gagal Atau dia merasa gagal Dia merasa putus asa Dia merasa marah Kemudian pergi Maka disanalah Dia mendapatkan dosa Disanalah dia mendapatkan Musibah Kalau misalkan Kalau misalkan ada di antara Baraya yang pengen Menyebarkan kebenaran Menyebarkan kebaikan Ya terbiasalah dengan Hal-hal yang semacam itu Terbiasalah dengan Penolakan Kemarahan Kemarahan Ketidaksukaan Pihak lain kepada Baraya Itu kan Pelajaran yang diambil itu Sebenarnya dari situ Ada pun penjelasan-penjelasan Sains seputar hari ini Itu sebenarnya Ditujukan untuk Apologis saja Untuk memberikan Penekanan bahwa Setidaknya Kisah-kisah semacam ini Adalah kisah yang Walaupun ajaib Tetapi bisa ada Penjelasan ilmiahnya Begitu Walaupun penjelasan ilmiah Yang dibaksud itu Tidak akan benar-benar Mencapai Konklusi Hanya sekedar Kisah mengambang saja Begitu Baraya Semoga bisa dihayati Dan semoga bisa Dibiasakan Terkait dengan Kebiasaan Mengambil kesimpulan Mengambang Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb